Persoalan daftar pemilih tetap atau DPT hingga kini masih menjadi ganjalan proses pemilu di beberapa daerah. Di Sumatera Barat misalnya, Panwaslu setempat menemukan setidaknya terdapat 434 DPT yang bermasalah. Angkota Panwaslu Sumatera Barat, Aldi Frinaldi mengatakan, DPT bermasalah diantaranya ditemukan di Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Di wilayah ini, tercatat 10 orang anggota TNI dan Polri muncul dalam DPT. Dalam DPT juga ditemukan 7 orang yang sudah meninggal dunia serta 3 anak di bawah umur yang tercantum sebagai pemilih. Sementara itu di Kota Padang ditemukan sebanyak 78 DPT bermasalah. Di antaranya di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, di mana terdapat 2 orang anggota TNI dan Polri terdaftar sebagai pemilih. Kita sudah arahkan kepada seluruh Panwas Kebupaten Kota berkaitan dengan yang ditemukannya itu, setiap Kebupaten Kota memberikan rekomendasi kepada KPU sesuai dengan ketentuan peraturan punta yang berlang. Persoalan DPT bermasalah juga ditemukan di Kebupaten Tegal, Jawa Tengah. Manitia Pengawas Pemilu menemukan lebih dari 2.000 DPT bermasalah. Yang paling mencengangkan adalah masuknya sekitar 1.000 orang warga yang sudah meninggal dalam daftar pemilih tetap. Selain itu ditemukan juga 160 nama fiktif serta ratusan nama yang tercantum sebagai pemilih ganda. Temuan yang diungkap Panwaslu Tegal ini merupakan hasil pengolahan data terakhir yang terdapat di 10 kelurahan. Menanggapi temuan tersebut, KPUD Kota Tegal akan melakukan pemutahiran data dan mencoret nama-nama bermasalah dalam daftar pemilih. Dari Tegal dan Sumatera Barat, Tim Liputan, Metro TV. Pesawat Fokker F27 dengan nomor registrasi 2703 milik TNI Angkatan Udara jatuh saat akan mendarat di Landur Husin, Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat. Pesawat yang jatuh pukul 12.30 menit ini kemudian meledak dan terbakar. Sejumlah saksi mata mengatakan api membungung tinggi di hanggar pesawat. Saat musibah terjadi, dalam pesawat terdapat 17 siswa penerjun tingkat lanjut, seorang instruktur dan 6 kru pesawat. Pesawat tersebut diterbangkan Kapten Gede. Pesawat naas ini merupakan pesawat bantuan yang dikirimkan oleh Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mengangkut sejumlah pasukan penerjun yang akan melakukan latihan di Landur Husin, Sastra Negara. Pesawat ini biasanya beberapa kali mendarat untuk mengambil pasukan yang akan diterjunkan di area drop zone. Sampai saat ini belum diketahui penyebab percelakaan. Namun dari informasi yang berhasil dikumpulkan, cuaca buruk ikut menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Karena saat kejadian, cuaca dalam keadaan mendung dan gelap. Tim penyelidik akan dibentuk untuk menyelidiki penyebab pasti jatuhnya pesawat Fokker milik TNI tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, Metro TV. Pesawat Fokker F27 dengan nomor registrasi 2703 milik TNI Angkatan Udara jatuh saat akan mendarat di Landur Husin, Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat. Pesawat yang jatuh pukul 12.30 menit ini kemudian meledak dan terbakar. Sejumlah saksi mata mengatakan api membungung tinggi di hanggar pesawat. Saat musibah terjadi, dalam pesawat terdapat 17 siswa penerjun tingkat lanjut, seorang instruktur dan enam kru pesawat. Pesawat tersebut diterbangkan Kapten Gede. Pesawat naas ini merupakan pesawat bantuan yang dikirimkan oleh Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mengangkut sejumlah pasukan penerjun yang akan melakukan latihan di Landur Husin, Sastra Negara. Pesawat ini biasanya beberapa kali mendarat untuk mengambil pasukan yang akan diterjunkan di area drop zone. Sampai saat ini belum diketahui penyebab percelakaan. Namun dari informasi yang berhasil dikumpulkan, cuaca buruk ikut menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Karena saat kejadian, cuaca dalam keadaan mendung dan gelap. Tim penyelidik akan dibentuk untuk menyelidiki penyebab pasti jatuhnya pesawat voker milik TNI tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, Metro TV 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 Pesawat Fokker F27 dengan nomor registrasi 2703 milik TNI Angkatan Udara jatuh saat akan mendarat di Lanut Husin, Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat. Pesawat yang jatuh pukul 12.30 ini kemudian meledak dan terbakar. Sejumlah saksi mata mengatakan api membungung tinggi di hanggar pesawat. Saat musibah terjadi, dalam pesawat terdapat 17 siswa penerjun tingkat lanjut, seorang instruktur dan enam kru pesawat. Pesawat tersebut diterbangkan Kapten Gede. Pesawat naas ini merupakan pesawat bantuan yang dikirimkan oleh Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mengangkut sejumlah pasukan penerjun yang akan melakukan latihan di Lanut Husin, Sastra Negara. Pesawat ini biasanya beberapa kali mendarat untuk mengambil pasukan yang akan diterjunkan di area drop zone. Sampai saat ini belum diketahui penyebab percelakaan. Namun dari informasi yang berhasil dikumpulkan, cuaca buruk ikut menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Karena saat kejadian, cuaca dalam keadaan mendung dan gelap. Tim penyelidik akan dibentuk untuk menyelidiki penyebab pasti jatuhnya pesawat voker milik TNI tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, Metro TV Terjadinya kesalahan cetak pada lembar daftar calon legislatif tetap DCT dari KPU membuat panitia pemilihan tingkat kecamatan PPK di Bangsal Kota Mojokerto, Jawa Timur belum mengirimkan kotak suara yang berisi lembar formulir maupun DCT ke KPPS dan PPS. Kesalahan cetak itu antara lain penomeran pada Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Patriot Pancasila. Sementara pada Partai Hanura terdapat kesalahan pemasangan foto calon legislatif. Ada foto caleg yang sudah mundur tapi masih dipasang. Sementara yang masih terdaftar malah tidak tercantum. Selain di kecamatan Bangsal, kesalahan yang sama juga terjadi di Kutorjo, Mojoanyar, dan kecamatan Delanggu. Sementara di Jember, KPU setempat mengakui masih kekurangan lebih dari 154 ribu surat suara akibat terlambatnya pengiriman 2% surat suara cadangan dan pengganti surat suara yang rusak. KPU Jember sudah melaporkan kekurangan surat suara ke pihak percetakan, namun sejauh ini PT. Temprina selaku rekanan dalam pengadaan logistik terkesan mengabaikan. Bila kekurangan surat suara ini belum juga terpenuhi, pemilu legislatif di 60 tempat pemungutan suara di Jember terancam ditunda.